Selamat pagi ibu bapak serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi pada hari ini selasa 5 Oktober 2021 Baiklah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan berdoa terlebih dahulu Tuhan yang makasih Terima kasih Tuhan senantiasa menyertai kami Terbukti pada pagi hari ini Berkatmu selalu melimpah kepada kami Ngobangunkan kami dari istirahat kami semalam Sehingga kami boleh bangun dan akan beraktifitas Melalui pekerjaan kami masing-masing Berkati kami akan menyampaikan firmanmu Biarlah melalui firmanmu pada hari ini Menjadikan kami semuanya Pedoman dalam kehidupan kami Menjadi Pengingat kami untuk selalu Menjadi umatmu yang setia akan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Ibu bapak serta saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan pada pagi hari ini Terambil dari kitab Masmur 127 Ayat 1-2 Yang pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Adik Lensi dari Jemaat Prarmaja GKJ Condong Catur Silahkan Adik Lensi Bacaman Tuhan pagi ini Terambil dari Masmur 127 Ayat 1-2 Yang demikian Nyangian Ziarah Salomo Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-siala usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-siala pengawal berjaga-jaga Sia-siala kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam Dan makan roti yang dipoleh dengan susah payah Sebab Ia memberikannya kepada yang dijinya pada waktu tidur Demikian firman Tuhan pagi ini Terima kasih D.Lensi Sudah membacakan firman pada pagi hari ini Tuhan memberkati Nah Bapak Ibu Saya akan mengulang untuk ayat yang Kesatu Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-siala usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-siala pengawal berjaga-jaga Tema kita pada pagi hari ini Yaitu Tuhan lah yang membangun keluarga Bapak Ibu Serta saudara yang terkasih Tentu Di dalam keluarga kita masing-masing Tuhan adalah Sebagai Sumber Kekuatan kita Kekuatan kita di dalam membangun Sebuah keluarga Karena apa? Suatu keluarga dibentuk bukan sekedar keinginan manusia Tetapi Tuhan yang membangun Nah di dalam kitab kejadian Dengan jelas menyampaikan Bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri Maka Allah menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia Bagaimana Tuhan membangun suatu keluarga Supaya terbentuk suatu ikatan yang indah Bagaimana Tuhan menjadikan penolong yang sepadan Bukan yang lebih tinggi Atau lebih rendah derajatnya Semua sudah dirancangkan dan diwujudkan oleh Tuhan bagi manusia Dengan demikian Dasar dibangunnya suatu keluarga Bukan sekedar keinginan dan hasrat manusia semata Tetapi keberadaan Tuhan ada di dalamnya Bahkan dalam kitab Masmur Menegaskan bahwa bila bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-sialah orang yang membangunnya Rumah yang dimaksud pemasmur disini Bukan dalam pengertian wujud bangunan saja Tetapi juga rumah yang berarti keluarga Nah sehingga keluarga Menjadi peran penting Dalam kehidupan kita Bapak ibu serta saudara Kehadiran Tuhan di tengah keluarga Tentu bukan sekedar keinginan Tuhan Untuk berada di tengah-tengah keluarga itu Tetapi juga bagaimana keluarga menyambut Menerima dan menjadikan Tuhan Sebagai pengelola keluarga Yang akan mencerminkan wujud keluarga tersebut Keluarga yang mempersilahkan Tuhan Untuk adil dan berkarya Keluarga yang menjadikan Tuhan Tuhan bertahta di dalamnya Akan menjadi keluarga yang diberkati Dan menjadi berkat Keluarga yang memancarkan kasih Saling menopang dan menolong Bagaimana dengan keluarga kita Sudahkah Tuhan bertahta di dalamnya Atau Tuhan hanya sebagai tamu Yang suatu saat kita persilahkan Untuk meninggalkan keluarga kita Dan saat lain kita undang Untuk datang Karena sedang kita butuhkan Tuhan lah yang merancang Dan mewujudkan keluarga Kita tidak bisa lepas dari dia Dalam mengisinya Amin Begitu Bapak Ibu Renungan kita pada hari ini Bahwa kita senantiasa diingatkan Untuk selalu Melibatkan Tuhan Dalam keluarga kita masing-masing Dalam segala situasi Kondisi Dalam suka dan duka Karena Tuhan lah sebagai Pegangan keluarga kita Yang menjadikan kita selalu kuat Dalam menghadapi Berbagai peristiwa kehidupan Di keluarga kita masing-masing Selamat pagi Selamat beraktifitas Marilah kita tutup Renungan satu hati pada pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu pada pagi hari ini Biarlah melalui firmanmu Anak-anakmu Menjadikan Berdoa Doman Dalam kami Dan kami mau memulai aktivitas Pada pagi hari ini Berkati setiap pekerjaan yang kamu lakukan Dimanapun kami berkarya dan berpelayanan Tuhan sertai Berikan kesehatan Dan juga selalu Engkau Lindungi Sehingga kami boleh bekerja Dengan baik dan lancar Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Doan Nekomis Disampaikan Amin Selamat pagi Ibu Bapak Setelah saudara yang terkasih Warga gereja Contoh Catur Tuhan Memberkati Amin